Balik lagi dengan Roy XI disini di game War of Dragoness Nah di video kali ini gue akan kasih tips gimana caranya untuk leveling cepat Ya meskipun level gue masih segini, masih 39 Tapi itu semua tergantung seberapa rajin kalian main di game ini ya Soalnya game ini memang rada ngegrinding kalo soal leveling Tapi sebelum gue kasih tips gimana caranya untuk leveling Gue pengen sedikit ngebahas tentang masalah banyak banget tadi yang ngapain gue di facebook Tentang masalah akunnya yang keban Jadi masalah akun keban ini tuh ternyata banyak banget dari pengguna iOS Yang menggunakan bug skill waktu di dungeon BB kemarin Nah kita start dari pembahasan yang nuyul kemarin ya Menurut gue pribadi masalah tuyul kemarin itu bukanlah masalah bug Itu adalah sistem yang dibuat oleh si developernya Tapi waktu itu kita memanfaatkan kelemahan sistem tersebut Dan di game-game MMORPG pun juga rata-rata player itu yang rajin banget pasti pada nuyul ya Jadi aneh banget kalo misalnya nuyul itu dibilangin bug Itu menurut gue pribadi Nah sedangkan masalah bebek ini ada yang bug ada juga yang menggunakan manual Jadi untuk pengguna iOS kemarin itu kalo gak salah satu skill itu bisa membunuh semua bebek yang ada Jadi makanya kalo kalian liat di grup itu banyak banget yang dapetin puluhan juta gold di grup-grup facebook ya Jadi bugnya ada memang tapi bukan bebek pinknya yang bug ya Jadi ada satu sisi yang memanfaatkan bug Di satu sisi ada yang memanfaatkan trik Jadi yang bugnya disini bukanlah si bebek pinknya yang bisa nambahin durasi waktu yang ada di crazy duck ini Jadi yang bugnya ini tuh hanya berlaku pada pengguna iOS Dimana ketika kita menggunakan satu skill Semua bebek di dalam dungeonnya itu langsung mati semua Jadi ya beri opini kalian aja dibawah Dan untuk masalah bebeknya ini gue gak tau apakah bebeknya permanen atau cuma sementara waktu aja Jadi buat pengguna iOS yang masih suka mainin game ini Masih pengen mainin game ini Coba dihubungi adminnya apakah bebeknya itu permanen atau cuma sementara waktu aja Atau kalo enggak ya jangan dibebek lah ya Dirollback aja ya kan Goldnya dikembaliin Untuk pengguna Android ini aman-aman aja ya Kalaupun misalnya gue nanti bakal dibebek Jujur aja gue gak bakal mainin game ini lagi sih Ya sebenernya juga di game ini tuh selain bug yang ada di dungeon kemarin untuk pengguna iOS Masih banyak juga sih bug-bug kecil yang ada di game ini Masalah kamera pun juga kadang ngebug Masalah skill yang gak bisa ditekan Tapi katanya tinggal ganti senjata aja baru bisa digunakan lagi skillnya Ya semoga aja bisa di fix Semoga aja ada pencerahan juga buat akun-akun yang di ban untuk pengguna iOS Lanjut ke inti dari video ini tentang tips leveling Hal yang pertama kalian harus lakukan yaitu Party Jadi kalo misalnya kalian party itu nanti bisa dapetin bonus XP 30% kalo misalnya yang Kalo misalnya kalian 4 orang party ya Jadi kalo misalnya ada off 1 Jadi bonus XP nya tuh cuma 20% doang Jadi tergantung juga dari Berapa player yang ada di party kalian Kalo 4 orang buff nya Mentok di 30% 30 apa 40 ya Terus yang kalo 3 orang yang online 20% kalo 2 orang yang online 10% Kalo kalian sendiri yang online itu tidak akan menambah XP sama sekali Terus yang kedua yaitu pet kalian Manfaatin pet anjing ini ya kan Jadi disini pet anjing gue tuh levelnya masih 2 Gue jujur aja males naikin levelnya Karena akhir-akhir ini gue pengen Akhir-akhir ini gue coba untuk leveling Ya gue rada nyesel juga sih gak naikin level si anjing ini ya Untuk pet anjing itu kalian bisa beli menggunakan red diamond 120 ya Itu wajib banget buat kalian beli Karena ini pet itu bisa nambahin bonus XP monster Naikin levelnya nanti persenian XP monster itu juga bakal bertambah Contohnya disini gue udah punya pet yang sama Rich black Ini level 16 Naikin persenian goldnya itu 66,50% Sedangkan di level 1 cuma 14% doang Begitupun juga nanti dengan ini Jangan lupa nanti juga di kawinin bisa dapetin Pet dengan grade yang lebih tinggi lagi Jadi manfaatin ini ya Manfaatin petnya Ini kalo gue pake HPnya turun banyak tuh Gue pengen levelingin dulu Gue rada nyesel juga sih gak leveling Ini yang kemarin Pas kepikiran pengen ngejar level itu baru Agak nyesel guys Oke yang ketiga itu kalian menuju kesini ya SPA Dan manfaatin juga bonus XP yang ada di SPA ini Bonus SPA disini tuh banyak banget Kalian bisa dapetin 100 Kalian perhatikan dulu ini waktunya sisa 2 menit Jadi kalian cari yang waktunya masih banyak Kalo bisa di level 5 ya guys Jadi disini tuh nanti kalian bisa dapetin Bonus XP juga Kalo level 5 Buffnya itu akan bertahan selama 2 jam Ini sebagai contoh aja Gue gak bakal tunggu sampe level 5 Ini sebagai contoh aja Kalian kesini Manfaatin event yang satu ini Kalian nanti bisa dapetin Checkmail kalian Nah kalian dapetin potion ini Ini 1 jam berlaku Nah setelah kalian punya buff party Buff spa Terus buff XP dari makanan ini Yang dari event ini Hal yang kalian lakukan adalah Jalanin main quest yang ada Mentokin main quest Kalo gue pribadi Jalanin main quest sampe mentok Habis itu Kalo misalnya sudah mentok di level tertentu Atau CP tertentu Nah gue bakal jalanin yang quest hijau nya ini Quest hijau Habis itu daily quest nya juga dijalanin Sampai habis guys Quest area nya juga ya Yang quest biru ini Jalanin semua Pokoknya semua quest dijalanin Kalian bisa sambil main quest Sambil jalanin quest hijau bisa juga Tapi kalo gue pribadi mentokin main quest dulu Habis itu quest hijau nya Sering sering lah juga masuk ke sudden quest Sudden quest juga XP nya banyak ya Sudden quest juga XP nya beda beda setiap map ya guys Jadi makin tinggi level map nya Makin banyak juga XP yang kalian dapet Pokoknya semua quest yang ada itu Kalian jalanin semua di game ini Selanjutnya yaitu Masuk ke special dungeon XP disini Yaitu Spartagobel Ini tiap level XP yang kalian dapet juga beda beda Jadi jangan lupa untuk masuk kesini juga Nah yang terakhir cara untuk mendapatkan XP Yaitu kalian masuk ke Coliseum Shop disini Masuk ke shop terus lifestyle Ke Coliseum Shop Nah kalian beli kapsul XP disini Ini juga tergantung dari level kalian Nah yang paling banyak mendapatkan XP nya itu Di kapsul 4 ini Tapi ini terbuka di level 45 Kalian beli aja ini reset nya per hari Tapi ada limit nya juga Nah ini juga mungkin banyak yang Ini ya Yang banyak yang gak tau juga mungkin ya Untuk apalagi kalau player baru gitu loh Jadi kalian minum aja ini Ini nambahin XP Kapsul 2 itu nambahin XP 5000 Lumayan Yang paling Yang kapsul 3 nambahin 8000 XP Yang kecilnya cuma 2000 Jadi kalian sering-sering masuk ke Coliseum juga ya Nah kalau misalnya ini Semua modi PvP nya Gak terbuka Kalian tinggal masuk ke praktis aja Praktis tetap dapat guys Kalau gak salah Sekali match itu kalian bisa dapetin 25 medal Jadi sekali match di praktis Bisa dapetin 25 medal Oke guys itu udah tadi tips leveling Yang ada di game War of Dragones ini Jadi semua tergantung dari Seberapa rajin kalian minin game ini Jadi kalau misalnya quest nya sudah habis semua Terus quest yang warna hijau pun juga sudah pada habis semua Kalian cek disini ya minimap Untuk quest hijau Ada quest biru juga Jadi dimanfaatin itu semua Cek map masing-masing Disini gue udah bersih Untuk map disini Tapi map yang di World map Terus Saint Heaven Episode 2 Kalau misalnya disini masih banyak Gue belum selesaiin sih Contohnya disini Habis itu kalian pindah ke move disini Cari NPC nya Yang ada icon scroll ini ya Icon scroll ini Habis itu tinggal move aja Untuk pindah map Sudden quest di level 37 Rata-rata XP yang kalian dapet itu sekitar 9 sampai 13k guys Jadi yang penting juga disini Kalian sering-sering aja ikutin sudden quest juga Dan jangan lupa juga tiap hari beli Kapsul XP yang ada di Coliseum Shop Oke sekarang kita coba Kita coba masuk nest deh Oh iya balik lagi tuh Kirain ada yang salah lagi tuh Ini game tuh serius masih ada beberapa Bekecil yang harus difiksin sih Oke langsung aja ultimate Bentar lagi 40 Dapat dungeon baru Dan equip baru juga Next mungkin gue akan coba Untuk bikin tips naikin CP ya Sebenernya untuk naikin CP Juga tergantung Seberapa hoki kalian juga Dan juga Ya seberapa rajin lagi Karena tiket pun juga Gue aja tiket KRBRUS Tiket Apokalips Dan juga tiket Typhon Itu masih banyak sisa Nah kalau kalian sering rajin Masuk ke situ Jadi level power kalian Untuk smelting itu bisa tinggi Ya tergantung seberapa rajin kalian aja sih Dan tergantung seberapa hoki kalian juga ya Terutama untuk penempaan gitu loh Kalau kalian hoki Nempa di level Di plus tinggi Untuk weapon kalian sih Wah CP kalian pasti bisa Naik banyak gitu Oke tantakel Lari lagi Ini tantakel ngeselin Kalau di hell nih Cukup sakit soalnya Bodoh bisa kena Nah ini nih Bug kameranya ada lagi Tapi kalau gak salah Yang kamera ini Gue gak tau sih Belum dapet di HP Selama gue main di HP Belum pernah namu Bug yang seperti itu Cuman kalau di emulator Gue sering dapet Bug kamera seperti itu Dan juga sering force close Kalau main di emulator ya Kalau di HP Gue malah belum pernah Ngalamin force close tuh guys Aman-aman aja kalau di HP Sudden quest pun juga disini Sering banget Nge force close Kalau misalnya main di emulator ya Ya semoga aja Nanti yang versi PC nya Bakal keluar ini Tapi yang gak tau juga lah Ini game bakal bertahan Berapa lama sih Oke gak dapet Apa-apa Oke guys jadi Sampai disini dulu Untuk video gue kali ini Kalau misalnya ada yang kurang Gue jelasin Tentang tips leveling ini Silahkan komen di bawah Ya saling berbagi informasi lagi Kita coy Oke sampai disini dulu Untuk video gue kali ini guys Jangan lupa untuk subscribe Share juga ke teman-teman kalian And I'll see you guys in the next video Bye-bye